Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, beliau menceritakan, Kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Marru Dohran. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu aku berikan kepada Abu Talha. Dia pun menyebelihnya, kemudian daging paha diberikan kepada Nabi SAW, dan beliau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Turmuzi. Kemudian dalam hadis lain dari Muhammad bin Sofwan radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Saya menangkap dua kelinci, namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyebelihnya, hingga saya bisa menyebelihnya di Marruah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau menyuruhku untuk memakannya. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disohihkan Al-Albani. Dua hadis di atas memberikan kesimpulan bahwa kelinci hukumnya halal, dan ini merupakan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id, Atak, Ibnu Musayyab, Al-Lais, Malik, Al-Shafi'i, Abu Thawr, dan Ibnu Mundir. Bahkan Ibnu Kudamah mengatakan, Kami tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang berpendapat haramnya kelinci, sesuai satu riwayat dari Amr bin Al-As, Al-Mughni. Di antara ulama melarang kelinci. Alasannya bukan masalah halal haram, tapi terkait masalah kesehatan. Setelah menyebutkan hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu tentang kelinci, Turmudi mengatakan, Mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Mereka berpendapat bahwa makan kelinci tidak masalah. Namun ada sebagian ulama yang memakruhkan makan kelinci. Mereka beralasan kelinci membuat mudah mimisan. Jami' At-Turmudi. Namun kesimpulan ini kembali kepada keterangan medis. Demikian, Allahuaklam.